Semangat pagi, salam sejahtera buat petani karet seluruh Indonesia Semua pikirannya baik, selalu datang dari segala penjuru dan rejeki selalu mengalir di setiap waktu Oke, di video kali ini kita akan mencoba menderes jenis karet alam ya teman-teman yang ada di belakang kita ini jenis karet alam kita lihat bagaimana getahnya silahkan disimak video anak seniman ini jangan di skip agar tidak gagal paham oke, salam pisau bengkok oke teman-teman petani karet seluruh Indonesia, hari ini kita akan buat video, inilah kenampakan karet alam ya teman-teman ciri-cirinya adalah di bawahnya besar, di atasnya kecil, langsing dia seperti gentong ya teman-teman kalau kenampakan karet alam itu oke, tidak berlama-lama ayo, silahkan ini dia kita coba lihat getahnya seperti apa getahnya lingkarnya teman-teman tidak kaleng-kaleng sekitar 50 cm ini teman-teman ini dia nah itu dia tetesannya ya teman-teman bisa dilihat nah seperti itu ini dia tetesannya ya teman-teman tidak kaleng-kaleng jadi yang beranggapan karet alam itu jelek itu huak ya teman-teman karena ada sih karet apapun itu bibitnya itu tergantung dengan bibitnya ya teman-teman kalau bibitnya itu bagus maka getahnya akan sangat bagus sekali sangat melimpah ya teman-teman daripada itu hapuskanlah keraguan bahwa karet alam itu tidak ada getahnya ya teman-teman buktinya ini seperti ini ya teman-teman batangnya besar seperti bodi ini bodi-bodi penyanyi dangdut Dewi Persik oke teman-teman ini dia mancur ya teman-teman tuh sudah setengah ini teman-teman nah seperti itu ini tidak ada ini ya talang getahnya teman-teman saya pakai daun ya teman-teman bisa dilihat bukan menetes ya teman-teman mancur ya teman-teman nih bisa dilihat senang lihat yang seperti ini teman-teman kalau karet seperti ini itu teman-teman oke kita lihat lagi yang disini teman-teman ini dia teman-teman bidang dirisnya nah sudah mulai turun ya seperti ini jet pesawat roket ya teman-teman larinya tuh turun ke bawah jadi teman-teman edukasi ini ya sedikit ya teman-teman hilangkanlah rasa tidak percayaan anda dengan karet alam ya teman-teman karena kalau anggapan karet alam itu jelek salah besar ya teman-teman seperti ini kalau dari pemilihan bibitnya bagus maka getahnya akan bagus juga oke mungkin itu saja video dari anak seniman jangan lupa mohon dukungannya agar channel anak seniman ini semakin bertambah besar jangan lupa di like komen di kolom komentar jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share agar pengetahuan yang seperti ini yang penting seperti ini bisa orang lain mengetahuinya oke yang manis tapi bukan gula salam pisau bengkok dari anak seniman mantap selalu berjaya kok kan metali benang celegun di abut abut pokok nek nyai menang bulan beli sing demen ribut oke salam pisau bengkok dari anak seniman yang manis tapi bukan gula rahayu rahayu karni karet seluruh Indonesia mantap dua dua dua